Hai guys kembali lagi bersama gua Browin di video kali ini gua masih bermain Dragon Village Arena dan guys ini adalah guild yang baru saja gua masuki ya di ini adalah guild Guardian ya gak tau lah ini pokoknya guild bahasa Inggris lah gua mau bahas guild di game ini sekarang ya dan gua udah masuk sampai sini gua masih level 20 ya guys dan ini adalah orang-orang yang ada di guild ini dan yang baru gua lihat ini cuma ada satu mode yang bisa kita lakukan di guild sekarang guys yaitu melawan boss raid ya jadi disini kita bersama dengan anggota guild yang lainnya untuk memperoleh poin lebih tinggi dari guild-guild yang lain ya kita kayaknya sih kita beradu damage guys yang lebih banyak mengalahkan boss raid ini guild yang mana gitu kayaknya biasanya sih kayak gitu tapi nggak tahu lah ya yang penting kalau kita masuk guild dan ikut menghajar boss raid yang ada di guild kita mendapat sesuatu guys yaitu mungkin gold atau bahan-bahan item lainnya yang bisa kita gunakan untuk Dragon kita ini gua sedang menghajar boss raid yang ada di guild gua ya dan mungkin boss raidnya berganti-ganti ini sama kayak gua main hero hero dulu guys tapi ini bedanya gamenya masih baru ya dan oke ini fresh sih untuk gua walaupun beda jenis lah ya beda jenis animasi aja gameplaynya modelnya sama guys emm metode nya mungkin ya alright udah kelar ini adalah barang-barang yang gua dapatkan dari menghajar giant nutria ini guys udah dua kali sebenernya gua hajar dia kita punya kesempatan dua kali menghajar satu boss raid di dalam guild dan ini hmm hero loot ini nggak ada mungkin fiturnya belum kebuka gua belum paham juga di sini ada guild shop guys kalian bisa lihat ada banyak barang dan ini adalah equip untuk Dragon kita ya kita bisa boli dengan guild point hmm currency nya ada empat kayaknya guys ini soul coin is an exclusive currency that can be obtained by ascenting Dragon Oh aslending Dragon jadi kalau kita melebur naga kita dapat soul coin itu kan dan ini exploration coin oke jadi tidak didapat dari eksplorasi mode guys explorasi lah gitu lah gua bilangnya alright dan ini diamond dan gold oke kita bisa beli XP disini guys dengan diamond ya lumayan percepat progress permainan kita ini large gold chest gua belum pasti paham ini worth it dibeli atau tidak itu sesuai keperluan kalian saja sih guys kalau menurut gua sih lebih cepat kita menaikkan level lebih cepat kita mencapai puncak nanti guys jadi worth it nggak worth it itu menurut kalian aja lah ya menurut kebutuhan kalian kalau gua sih lebih baik naikin level dulu karena naga-naga yang ada di game ini pasti akan kita miliki semuanya guys kalau kalian terus main ya sedangkan kita harus naik level segera untuk mengalahkan adventure atau musuh-musuh yang ada ya kan lebih cepat naik level lebih baik ini guys untuk menyelesaikan game ini nggak menyelesaikan sih biar bisa melewati level-level tinggi oke biar lebih gampang gitu lah ya oke dan mungkin itu aja untuk bahas skill ya alright sekarang gua baru saja guys melewati map ini ya dan disini gua bertemu dengan si water let's go surfing hey papryon give me a break i'm gonna sleep dude shark wake up wake up ini si bertiga ya papryon oh dammit hey papryon is running away ini mereka ngapain sih oke dia berenang sepertinya guys dia kan hiu guys si shark ya i'm gonna sleep more papryon ketidur oh cerita yang sangat absurd guys absurd sekali ceritanya nih oke gua sudah menyelesaikan map kelima ya guys dan kita memasuki map ke-6 sekarang ya dan oke sebentar oke oke special event ada yang kelar clear world 5 alright we got that for gacha bro kita bisa gacha nanti dengan telur itu elemental dragon egg kita bisa dapet 2 dari sini guys oke clear world 10 wah jauh tapi itu bisa kita bisa dapet-dapatkan ya kita bisa dapet random elemental rare dragon itu ini masih ada 15 guys map 15 dimana itu gua harus upgrade wow dragon gua sangat tinggi ya oke kita akan mencapai sana guys pelan-pelan guys right after hunt kita di new dragon kb event gua inget claim itu dulu dan sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan ini hmm susah guys gua nggak bisa guys kayaknya gua harus upgrade dulu dragon gua guys partner dragon great up event enhance dragon great up hmm oke nantilah alright kita balik ke adventure nya kita move world now guys underground dungeon map 6 guys kita menuju ke map yang ke-6 ya this dungeon is right below the underground oke kita ke bawah tanah citadel alright you can arrange the formation of your dragon tab on the dragon tab oke tapi kita lanjutkan adventure coba dulu guys pertama kali ya apakah masih bisa gua mengalahkan musuh yang ada di map 6 ini yang pertama round stage pertama di map ke-6 ya oke oke sepertinya mulai susah guys gak bisa gua ini harus di upgrade naga-naga gua oke tapi menang sih si araka tewas guys oke let's go to the next stage kita coba push lagi kita coba push lagi sampai gua kalah ya guys oke hmm tanker gua aja udah mulai zekarat guys araka gua mati lagi bakalan ini dia lembek kali guys krupuk kali dia nyih oke mati kan hmm oke kelar next stage guys apakah masih bisa menang oke lawan panda sekarang sama red bull si fire kah itu dia jadi bunga guys wanying tebal guys sekarat wild wild gua sekarat harga gua mati akhirnya defeated lagi bisa nge-saikan tiga stage dan langsung kalah lagi guys all right pastilah gua harus upgrade naga gua ya guys oke kita balik dulu ya all right kita sudah kembali di sini lalu kita pencet Dragon dan kita cek formation ini masih di tutorial yang tadi ya guys Oke ini default formation gua cuma lima formation dua guys nanti kita ubah-ubah lagi lah Oke kita bisa level up Thunderbolt lagah yang bisa gua level up oke sekarang gua mau ke adventure lagi kita coba pakai Demi boost up ini guys Oke gua udah claim tadi ya Apakah gua bisa menang dengan menggunakan booster dari nonton iklan 10% attack tambahan itu guys Oke kayaknya bisa guys Hai case Thunderbolt gua mengandalkan lu anjing right Thunderbolt skill Thunderbolt gua heboh sekali guys sebenarnya banyak naga yang heboh-heboh skillnya tapi yang gua punya cuma ini ya jadi yang gua punya lah yang harus gua banggakan guys hehehe alright let's go next Oke next stage guys kita harus terus langsung ya menggunakan Demi booster itu ya gua yakin gua kalah lagi kali ini Hai karena gua belum upgrade guys kan si Thunderbolt udah meninggal Hai hmm white meninggal satu persatu mati guys Oke David lagi Oke kita retry dan gua mau ambil buff yang tadi itu dulu ya dengan nonton iklan guys Oke gua udah ambil guys bisakah kita menang kalau kalah setelah mengambil buff ini berarti harus top dulu guys lanjutin adventure nya kita klaim auto hand XP nya untuk naikin level Dragon Dragon gua guys kan kalah Oke berarti stop dulu di adventure jangan lanjut dulu guys kita balik karena sudah tidak ada gunanya gua bolak-balik disini guys guys alright apa yang bisa gua lakukan sekarang kita klaim dulu lalu klaim jangan akal sempet walaupun tidak seberapa pendapatannya guys alright sekarang gua nyangkut di underground dungeon map 6 stage 4 guys waduh stage 4 udah nyangkut lagi nih Oke kan 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 sudah nggak bisa ini tapi tergantung luck juga ya guys bisa menang juga kayaknya hmm menarik tapi mati juga karena nih Oke stoplah kita ulang-ulang ini tidak ada manfaatnya guys buang-buang waktu ya jadi kalian harus sabarlah kita nunggu naik level dulu gua cek disini world map nya ada wow 35 guys jauh kali ini Oke jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like comment subscribe and see you guys in the next video bye